Kesal jalan utama menuju pelabuhan Sintete yang rusak tak kunjung diperbaiki. Ratusan warga desa Singaraya, Kecamatan Semparuk menggelar unjuk rasa. Selasa 26 Januari 2022 di jalan utama menuju pelabuhan Sintete, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Sebagai bentuk protes, warga memblokade jalan dan menanam pohon pisang dan jeruk di badan jalan yang rusak. Bahkan, unjuk rasa juga sempat mendapatkan kericuhan namun bisa terpendam. Selain orasi, aksi kekecewaan warga kepada pemerintah juga disampaikan melalui tulisan sepanduk agar segera memperbaiki jalan utama menuju pelabuhan Sintete. Kepada media, Jayadi salah satu warga menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah yang kurang memperhatikan akses jalan yang mereka tempuh setiap hari. Jayadi menjelaskan bahwa tujuan aksi damai tersebut adalah untuk meminta Pemda segera memperbaiki jalan tersebut tahun ini, sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Selama 18 tahun, kami ini tidak pernah dibangun atau dimasukkan ke anggaran apapun di dalam perencanaan pemerintah. Oleh karena itu, mungkin karena tidak kemampuan kami menahan rasa sabar, seluruh masyarakat sepontan hari ini melakukan penduk rasa ramai. Dengan tujuan yang pertama, kami minta supaya pemerintah instansi yang terkait baik pusat maupun daerah segera tahun ini memperbaiki jalan kami layaknya jalan umum yang ada di Indonesia. Yang kedua, kami tidak menerima penimbunan sertu yang dampaknya meracuni kehidupan lingkungan dari segi kesehatan. Dan yang ketiga, kami tidak kenal, kami tidak mau tahu yang namanya status-status itu kami tidak tahu. Nenek Aki, Nenek Datuk, mau yang kami mewakapkan tanah, tidak lain adalah untuk kemajuan bangsanya, anak cucu. Namun sekarang kami dikecewakan. Oleh karena itu, kami sekali lagi tetap mengawal, Pak. Tetap mengawal proses ini sampai darah kami yang terakhir. Demi masa depan masyarakat kami, menikmati nikmatnya kemerdekaan. Selama ini kami hanya diberikan harapan, harapan belakar, tapi tidak ada kenyataan. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon kepada bapak-bapak yang menjadi wakil rakyat, jadilah pengemban amanah yang amanah kepada rakyat, bukan mengombar janji. Jadi, kalau kondisi rusak berat, Pak, sejak tahun 2010. Sudah berapa tahun itu, Pak? Kurang lebih 8 tahun. Yang rusak, yang ringan-ringan sedang-sedang itu sejak tahun 2004, Pak. Sudah mulai rusak. Karena dibiarkan begitu lama, Pak. Sekarang banyak yang ikut rusak juga. Sudah tidak wajar lagi kalau kita lihat itu sebagai jalan pelabuhan atau angkutan untuk angkutan berat. Inilah, Pak, yang menerong kami. Berarti sekitar 18 tahun, Pak, ya? 18 tahun, Pak. Sejak perpindahan kecamatan dari Pemangkat ke kecamatan sebaru. Itu sudah mulai terbiar. Unjuk rasa digelar karena kekecewaan warga selama 18 tahun. Kondisi jalan menuju pelabuhan Sittetia sepanjang 2 km rusak parah dan tak ujung diperbaiki pemerintah.